Halo sahabat Vena Katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Paus Franciscus menunjuk 21 Kardinal Baru, satu di antaranya berasal dari Malaysia. Paus Franciscus menguumkan konsistori untuk melantik Kardinal Baru dari seluruh dunia pada 30 September 2023. Pada konsistori ini, Paus menunjuk 21 Kardinal Baru yang berasal dari berbagai belahan dunia. Pada deretan Kardinal Baru ini, ada nama Monsignor Sebastian Francis yang saat ini adalah Uskub Penang, Malaysia. Ia dipilih menjadi Kardinal dan akan masuk dalam bilangan Kardinal Elektoral atau yang dapat mengikuti Konklub untuk pemilihan Paus Baru. Ini merupakan kali pertama Paus menunjuk Kardinal Elektoral dari antara para Uskub Malaysia. Ia adalah Kardinal kedua dari Malaysia setelah Kardinal Anthony Soter Fernandes, Uskub Emeritus Kuala Lumpur. Kemudian satu nama yang sudah diduga sebelumnya dari bilangan para Kardinal Baru ini adalah terpilihnya Monsignor Victor Manuel Fernandes, yang sebelumnya ditunjuk menjadi prefek dikasteri untuk ajaran iman, menggantikan Kardinal Louis Ladaria Perer SC. Monsignor Robert Prancis-Prepos juga menjadi kejutan lain dalam konsistori ini. Ia adalah prefek baru untuk dikasteri para Uskub, serta Monsignor Claudio Guggerotti, prefek dikasteri gereja-gereja timur. Konsistori ini akan jatuh sebelum dimulainya pertemuan Puncak Sinode 2021-2023, yang dijadwalkan berlangsung dengan perwakilan dari seluruh dunia pada bulan Oktober 2023 nanti. Saya ingin mengumumkan bahwa 30 September mendatang, saya akan mengadakan konsistori untuk penunjukkan para Kardinal baru, dari mana mereka berasal mengungkapkan universalitas gereja yang terus mewartakan kasih Allah yang berbelas kasih kepada semua orang di bumi. Selain itu, kata Bapak Suci, penisipan para Kardinal baru di Keuskupan Roma menunjukkan ikatan tak terpisahkan antara tata Petrus dan gereja-gereja lokal yang tersebar di seluruh dunia. Konsistori kali ini, Paus menunjuk beberapa nunsio apostolik dalam bilangan Kardinal, di mana dari 21 Kardinal baru ini, ada 18 yang akan bergabung menjadi Kardinal Elektoral, yaitu Kardinal yang berusia di bawah 80 tahun dan berhak mengikuti Code Club untuk pemilihan Paus baru. Kardinal Elektoral sering disebut-sebut sebagai calon Paus, sebab diantara merekalah yang nanti akan memilih salah satunya menjadi pengganti Paus ketika terjadi kekosongan kursi kepausan. Saat ini ada 121 Kardinal Elektoral, setelah 30 September 2023, jumlah ini akan bertambah menjadi 137 Kardinal Elektoral. Terima kasih dan sampai jumpa!